Halo, halo, K1. How are you today? I hope you all are happy and healthy. Last week, we already studied about days of the week. Kita sudah belajar tentang nama-nama hari dalam satu minggu. By learning the days of the week, we know about schedule. The schedule to do our activities and also the schedule to wear our uniform. Dengan mengenal nama-nama hari dalam satu minggu, kita menjadi mengenal jadwal. Ada jadwal untuk melakukan kegiatan kita dan juga jadwal memakai seragam sekolah. And for today, I want you to know more about schedule. We are going to make a diary. Minggu ini kita akan belajar mengenal lebih dalam mengenai jadwal. Nah, kita akan mengenal jadwal melalui menuliskan diary atau cerita tentang kegiatan kita sehari-hari. Please prepare your worksheet and pencil. You need to do this worksheet for the whole week. Kalian akan mengerjakan worksheet ini selama satu minggu penuh. For example, on Tuesday, you have a schedule to attend your online school. Misalnya atau contohnya di hari Selasa, kalian jadwalnya adalah sekolah online. What can we draw then? Dan apa ya yang bisa kita gambar untuk mewakili jadwal tersebut? We can draw the laptop or the handphone or you can draw pencil. Kalian bisa menggambar laptop, handphone, atau pensil sebagai simbolnya. And then, do the reflection. Kerjakan pada kolom refleksinya. How do you feel on that day? Apa yang kalian rasakan hari itu? Are you happy or not happy? Please color one of the face using your favorite color. Kalian warnai salah satu wajah yang menjadi refleksi kalian dengan warna kesukaan kalian. And do the same for every day for the whole week. Kemudian kalian melakukan hal yang sama sepanjang satu minggu penuh. If you can't remember what you did on Sunday, you can start this worksheet from Sunday. But if you cannot remember, you can start from today. That is Tuesday. Kalau kalian masih ingat kegiatan yang kalian lakukan pada hari minggu, kalian boleh mulai mengerjakan worksheet ini mulai hari minggu. Tetapi kalau kalian tidak ingat, kalian bisa mengerjakan mulai hari Selasa, mulai hari ini, until the whole week, sampai hari Senin berikutnya. Alright friends, that's all for today. Don't forget to take picture of your worksheet clearly and closely, and then submit to Google Classroom. Alright, thank you friends and have a nice day.